Oke, jadi kali ini saya akan coba mempreview sebuah digital multimeter atau multimeter digital yang saya beli di sebuah toko online-nya dengan harga Rp148.000. Oke, saya akan coba buka fotonya dulu, ambil multimeternya. Dan kemudian di sini dia pemilihannya itu ada yang Rp2.000, Rp4.000, Rp6.000, Rp6.000 dengan temperatur. Tapi di sini saya memilih yang Rp6.000. Kemudian mereknya itu saya tidak tahu ini mereknya apa. Kita akan coba buka dulu. Oke, yang ada di dalam kotaknya ini adalah Pro-B-nya. Nah, jadi di Pro-B-nya ini ada lindung-nya atau penutup. Bukan hanya di bagian penyambungannya saja, dia ada di bagian untuk di matanya juga seperti ini. Dan kualitas finishing-nya ini cukup baik ya. Tidak sama dengan multimeter yang harganya itu di bawah Rp100.000. Ini cukup premium saya lihat. Harganya juga cukup terjangkau, tapi jangan samakan dengan multimeter dengan harga yang bisa sampai Rp1.000.000. Oke, jadi ini adalah untuk Pro-B-nya. Kemudian di dalamnya dia, nah ini ada buku user manualnya. Di sini petunjuk-petunjuk untuk formasi multimeter ini. Nah, saya sebenarnya bukan seorang ahli elektronik ya, atau ahli dalam ilmu elektro. Saya hanya berbelajar otodidak apabila ada kesalahan dalam penyampaian di video ini. Saya mohon koreksi dan komentar di kolom komentar video ini. Nah, di sini juga tidak ada lagi yang multimeternya lagi yang tinggal. Dan multimeternya dilengkapi dengan tasnya juga ya. Cukup bagus dan keren saya lihat. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana tanpa takut dia terjatuh atau kena basah. Oke, ini adalah multimeternya. Tapi sebelum itu, saya minta bantuannya untuk subscribe channel saya ini. Agar saya bisa terus memberikan tips, trick, info, dan tutorial lainnya kepada teman-teman sekalian. Jadi tolong di subscribe agar saya bisa mengembangkan channel ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada untuk tasnya. Dan ini memang khusus tasnya ya. Dan saya rasa ini waterproof. Jadi ini multimeternya seperti ini. Kemudian kita lihat di sini, di bagian belakang. Dia ada untuk penyanggahnya. Jadi dia bisa disanggahkan seperti ini. Dan di bagian samping, tas, bawah. Oke, kita lihat dulu untuk baterainya. Ini di sini baterainya ditutup menggunakan skrup. Jadi saya coba lihat baterainya menggunakan apa. Tapi di sini, apakah di sini sudah disediakan baterainya? Saya belum tahu. Kita lihat dulu baterainya yang modal apa dan bagaimana. Oke, jadi baterainya di sini menggunakan baterai A3 ya. Yang 1,5V. Sebanyak 2 buah. Oke, next. Dia langsung terdapat baterainya ya. Kemudian, nah di sini dia merek, yaitu Zotek. Zotek ZT101, 600V, 1000V. Dan di bagian sininya, dia untuk soket ProB-nya. Ini yang untuk pengukur arus sampai 10A. Jadi pengukuran arusnya itu bisa sampai 10A. Kemudian untuk kom. Lalu ini pengukuran volt, ohm, hertz, dan dioda juga mili ampere. Jadi untuk pengukuran di bawah 10A, bisa menggunakan di sini ProB-nya. Nah, pada bagian sininya, ini adalah tombolnya untuk mengaktifkannya. Jadi kalian untuk SackBank-nya. Kemudian di sini ada untuk Hall. Hall ini untuk yang di layarnya. Jadi layarnya itu ada lampunya. Kemudian ini cell, cellet-nya. Oke, jadi kita coba menyalakannya. Saya coba pilih salah satu pengukuran dulu. Nah, kita langsung aktif. Seperti ini. Ada suara buzzernya juga ya. Ini saya coba tekan Hall. Hall ini tekan lama-lama yang. Sekarang dia ada ini, lampu layarnya warna putih. Dan ini cukup kontras ya. Dan terlihat bagus. Bila dia lihat seperti ini, memang dari atas tidak terlalu terlihat. Kalau dilihat seperti ini, dia jelas angka-angkanya. Saya akan coba untuk memasang ProB-nya. Oke, jadi ini adalah multimeter digital yang saya beli di sebuah toko online. Harganya Rp148.000. Kalau dilihat dari kualitas dan bahan materialnya, katanya ini ABS. Tapi kalau saya rasakan ini memang ABS ya. Cukup solid dan bukan seperti plastik biasa. Ini plastiknya cukup bagus. Saya lihat materialnya. Kemudian saya akan coba ukur ini ketebalannya berapa. Mungkin cukup tebal ya rasanya. Seperti menggenggam handphone-handphone jadul sama dulu ini. Kita akan coba ukur dulu. Ketebalan itu bisa sampai 27 mm atau 2,7 cm. Oke, itu cukup tebal ya. Kemudian lebaran ini sekitar 63 mm atau 6,3 cm. Kalau panjangnya ini cukup panjang. Lebih dari 10 cm. Kemudian ini untuk kabel ProB-nya cukup panjang. Ini sekitar 50 cm. Oke, next. Saya sangat suka dengan bentuk materialnya dan finishingnya oke. Juga ini terlihat kokoh. Ada lampu indikatornya juga. Kemudian di sini untuk pengukurannya. Dia bisa mengukur untuk tegangan AC dan DC. Juga ada yang untuk milipol, DC, dan AC-nya. Pengukuran dioda, resistor. Kemudian dia juga ada pengukuran untuk elko juga. Juga dia bisa mengukur frekuensi. Pengukuran arus secara amper dan mili amper. Kemudian ada dua pemilihan untuk saklar off-nya. Ini hasilnya ini untuk saklar off-nya. Ini hasilnya dipegang. Kukoko dan solid. Saya rasakan solid nih. Saya akan coba dulu pengukuran untuk tegangan DC-nya. Menggunakan adapter 12V. Ini adalah untuk kabel adapter 12V yang saya gunakan. Yang seperti ini. Kita coba ukur dulu. Dan di sini dia bisa kemilihan ya. Bagian di sini ada petunjuk. Jangan sampai salah untuk pengukurannya. Di sini pengukuran DC. Di sini DC ya. Kemudian untuk mengubah jenis pengukurannya. Tegangannya itu DC atau AC. Tinggal dikitkan solid-nya. Jadi pengukuran AC dan pengukuran verse-nya. Oke saya akan coba ukur untuk tegangan DC dulu. Oke dia langsung bisa mengukur ya. 13,4V. Yang cukup akurat. Sekarang saya akan coba untuk pengukuran tegangan AC. Saya akan coba ukur tegangan AC. Ini colokan yang sudah saya colokkan ke listrik. Jangan lupa. Ke AC. Sekarang sudah standby pengukuran untuk tegangan AC-nya. Bisa ditegakkan dengan anda penyangganya. Nah terlihat sudah pengukuran AC-nya. 200V. Ya karena di listrikan rumah saya agak rendah ya tegangannya. Jadi cukup akurat. Kemudian di sini saya akan coba untuk mengukur sebuah lampu. Ini adalah lampu LED untuk di mobil. Dan saya akan coba ukur berapa output dayanya. Atau berapa arus yang diperlukan oleh LED ini. Sekarang saya akan coba pengukurannya. Ini ada adapter. Tadi kita sudah mengukur ya tegangannya itu 13V. Saya akan coba ukur di sini dulu. Pro B untuk positifnya saya pindahkan ke sini. Kemudian di sini saya akan ubah untuk pengukuran ampernya. Untuk yang di sini bisa dipilih lagi. Mau pengukuran untuk AC ataupun DC. Pada bagian lampunya ini. Polaritas positif. Ini yang merah. Negatif, warna hitam di lampunya ini. Nah, sudah terukur dia. Sekarang kita lihat di sini berapa output dayanya. Nah, di situ rata-rata pengukuran itu 2,4 ampere ya. Jadi untuk pengukurannya itu 2,4 ampere dikali 13V. Jadi setelah kita dapati tadi hasilnya 2,4 ampere dikali 13V. Sekitar 31,2 watt. Ini adalah untuk pengukuran sebuah lampu. Untuk kelistrikan lain juga seperti itu. Pengukuran lain tinggal disesuaikan DC atau AC. Oke, di sini saya akan coba untuk ini apa bisa mendeteksi suatu kelistrikan yang bersentuhan. Yang seperti apa penyampaiannya. Tapi di sini saya akan coba seperti ini. Mungkin bagi sobat ada yang tahu maksud saya. Oke, jadi berfungsi ya. Membiasi baik. Nah, apabila untuk mengukur suatu resistor di sini bisa dipilih ohm untuk pengukuran dioda. Lalu untuk pengukuran elfo atau kapasitor. Pengukuran resistor kilo ohm. Oke, cukup lengkap di sini. Nah, seperti itu. Dia di sini layarnya juga dilengkapi dengan anti-gores ya. Oke, nice. Seperti ini. Harga Rp. 148.000 saya bisa mencari suatu output daya atau mencari tegangan pada kelistrikan dan lain sebagainya. Dia hanya untuk pencarian tegangan DC, AC. Kemudian untuk resistensi, kapasitas, kapasitansi dan frekuensi cuma itu saja. Ya, sayang belum lengkap. Tapi dengan harga sekitar itu ini sudah worth it digunakan ya. Bagi sobat yang suka kelistrikan atau tentang ilmu elektro wajib menggunakan multimeter apalagi multimeter digital dengan harga murah seperti ini. Zotek ZT101 ini bukan endorsan ya. Saya bukan untuk promosikan produk ini. Saya cuma membeli barang di toko online dan memberitahukannya kepada teman-teman sekalian. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya dan like-kan video ini. Komentar di bawah kalau ada pertanyaan juga ada kritik dan sarannya. Terima kasih telah memilih video ini. See you next time.